Hai, Assalamualaikum, kembali lagi di channel belajar seru, cara belajar yang menyenangkan Di video kali ini kita akan belajar tentang fasilitas umum di pusat berbelanjaan modern Anak-anak lebih suka belanja di mal atau di pasar Siapa sih yang gak suka belanja? Pasti semua orang suka ya, karena berbelanja adalah kegiatan yang sangat disukai hampir semua orang Selain berbelanja adalah kebutuhan, kegiatan berbelanja juga dilakukan sekaligus untuk refreshing Dan dilakukan di pusat berbelanjaan modern ataupun tradisional Lalu apa ya pusat berbelanjaan itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pusat berbelanjaan adalah tempat yang diperuntukkan bagi pertokohan Yang mudah dikunjungi oleh pembeli dari berbagai kalangan masyarakat Dengan kata lain, pusat berbelanjaan merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli Dan terjadi kegiatan jual beli atau bertransaksi Lalu apa ya bedanya antara pusat berbelanjaan tradisional dan juga modern? Pusat berbelanjaan tradisional memiliki ciri-ciri yang pertama terdapat proses tawar menawar Yang kedua tidak memiliki harga yang pasti Yang ketiga berada di tempat terbuka, identik, kotor dan juga bau Tapi saat ini sudah banyak kok pusat berbelanjaan tradisional yang bersih Yang keempat jam buka pasar yang lebih panjang Sedangkan pusat berbelanjaan modern yang pertama tidak terdapat proses tawar menawar Yang kedua memiliki harga yang pasti Yang ketiga berada di tempat tertutup dan ber-AC Yang keempat jam buka toko yang terbatas Misalnya dari jam 9 sampai jam 10 malam Nah anak-anak sudah paham ya bedanya? Yuk kita lanjut Kita fokus ya Kita bahas tentang pusat perbelanjaan modern Pusat perbelanjaan modern menggunakan sistem pelayanan mandiri Atau dilayani oleh pramuniaga Dan menjual berbagai jenis barang secara eceran Tempat berjualan pada pusat perbelanjaan modern merupakan toko sewaan yang disewakan oleh perusahaan pemilik departement store atau supermarket Dalam pusat perbelanjaan modern ada 3 cara pelayanannya Yang pertama personal service Yaitu pembeli dilayani langsung oleh pramuniaga Setelah bertransaksi pramuniaga meminta pembayaran dan membukus barang yang telah dibeli Yang kedua ada self service Pembeli memilih dan mengambil sendiri barang yang dibutuhkan Kemudian diletakkan pada troli belanjaan Setelah selesai pembayaran dilakukan di kasir Yang ketiga self selection Pembeli memilih barang dan mengumpulkan ke pramuniaga untuk dibuatkan bon pembayaran Kemudian lakukanlah pembayaran dan pengambilan barang di kasir Berdasarkan fisik dari bangunannya Pusat perbelanjaan modern terbagi menjadi 5 jenis Yuk kita bahas Yang pertama ada department store Department store merupakan toko yang menawarkan banyak pilihan barang Dan biasanya memiliki area yang luas Seluas 10.000 meter persegi Department store terdiri atas beberapa lantai Dengan barang yang dijual dibedakan berdasarkan jenisnya Sehingga pembeli dengan mudah mencari barang yang dibutuhkan Contoh department store adalah matahari, ramayana, dan lain sebagainya Yang kedua ada supermarket Supermarket merupakan tempat jual beli yang menjual barang kebutuhan sehari-hari Seperti makanan, minuman, bumbu dapur, dan lain sebagainya Dengan sistem self-service dan memiliki luas area minimum 400 meter Selain supermarket ada juga yang namanya minimarket Perbedaannya terletak pada jumlah barang yang dijual Nah contoh dari supermarket seperti carefour, tiptop, nagasualayan, dan lain sebagainya Selanjutnya ada hypermarket Hypermarket merupakan toko modern yang menjual jenis barang dalam jumlah yang sangat besar Melengkupi banyak jenis barang Seperti makanan, pakaian, alat rumah tangga, elektronik, dan lain sebagainya Hypermarket lebih kompleks dibanding supermarket dan juga minimarket Contohnya adalah hypermarket Anak-anak udah pernah kasih ini belum? Yang keempat ada plaza Plaza atau town square adalah pusat perbelanjaan yang memiliki tinggi lebih dari 3 lantai Biasanya dibangun di pusat kota Umumnya plaza memiliki atrium di lantai bawah Plaza memiliki ruang yang berskala besar yang menjadi pusat orientasi kegiatan dalam ruangan Contohnya adalah plaza Indonesia Plaza Semanggi Nah anak-anak, gimana? Udah pernah coba belum ke plaza Indonesia? Seru loh Yang terakhir ada mall Mall adalah jenis pusat perbelanjaan yang secara arsitektur berupa bangunan tertutup Dengan suhu yang diatur dan memiliki jalur untuk perjalanan secara teratur Sehingga berada di antara toko-toko kecil yang saling berhadapan Umumnya mall memiliki tinggi yaitu 3 lantai Contoh mall yaitu Ion Mall Mall Pondok Indah Mall Luka Lapa Gading Dan lain sebagainya Anak-anak pasti pernah kan main ke mall Nah ini dia contoh dari pusat perbelanjaan modern yang ada di Jakarta Yang pertama ada plaza Indonesia Plaza Indonesia dibangun pada tahun 1990 Plaza Indonesia merupakan pusat perbelanjaan modern tertua loh di Jakarta Yang kedua ada Pondok Indah Mall Pondok Indah Mall berlokasi di kawasan elit di perumahan Pondok Indah Pusat perbelanjaan modern juga menyediakan fasilitas yang bisa kita gunakan loh Seperti yang pertama tempat parkir bagi kendaraan roda 2 ataupun roda 4 Yang kedua ada ruang informasi Yang ketiga toilet bagi wanita dan juga pria Yang keempat ada musola Yang kelima ada ruang laktasi atau ruang menyusui khusus untuk ibu menyusui Yang keenam eskalator atau lift Nah anak-anak saat menggunakan fasilitas gunakanlah sesuai dengan petunjuk penggunaan ya Oke anak-anak terima kasih sudah mengikuti pelajaran PLBJ kali ini Semoga materinya bisa bermanfaat dan sampai ketemu di materi selanjutnya Dadah Dadah